Al-Fatihah 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 Bukan luar jaringan Dalam jaringan kemarin Bukan online tapi offline Itu anda rekamannya itu ya Gak ada ya Yang kemarin siapa yang ikut itu? Aaron Yang kelas bidaya kemarin Jadi kita sudah sampai di Merhala kedua Saya pakai buku ini Bidayatul Hikmah Alama Sayyid Muhammad Hussein Toba Toba'i Tarjumih waizofat Doktor Ali Syurwani Jadi Buku ini Di dalamnya ada teks Kitab Bidayatul Hikmah Yang kemudian diterjemahkan oleh Doktor Ali Syurwani Kedalam bahasa Persia Nanti saya akan baca yang Bahasa teks Arabnya saja Seperti haligus sebagai Implementasi Kaida-kaida Nahwu Sorof yang Teman-teman Belajari selama ini Makanya kemarin bagus Kalau Masing-masing itu punya Tekstnya Dalam bahasa Arab Dan kalian baca-baca Kalian lihat disitu Teori-teori Nahwu Dan Sorof Sudah sampai mana Kalian lihat Kata-perkatanya Misalnya kemarin Ada berapa bab Kalian lihat disitu Fiil-fiilnya Apakah Ini fiil ini apa Dia masuk dalam bab berapa Awasannya apa Dan semacamnya Kan ada domir Itu domir apa Selain tentu Maknanya juga harus di Harus diketahui Nah caranya gimana Cara mengetahui maknanya Ya buka kamus Kayaknya pernah ada kamus Selain memahami Kaidah Sorof dan Nahunya Maknanya Nah cari di Cari di kamus Begitu caranya belajar Supaya Teori-teori yang Dipelajari selama ini Langsung diimplementasikan Dalam membaca Tekst-tekst yang Berbahasa Arab Sejauh yang Dipahami Kayak gitu Ya Kan menarik Kalau sudah bisa Misalnya saya tinggal Suruh satu-satu baca Kalau membaca Apa artinya Jelaskan Kayak gitu Oke Jadi Disini ada Bagian kedua Taksi mewujud Bekhoriji Wa zihni Klasifikasi wujud Menjadi wujud eksternal Dan wujud Mental Al-Faslu Al-Faslu Al-Awal Fi Al-Wujud Al-Khariji Wal-Wujud Zihni Al-Mashhur Bain Al-Fukamai Anna Lilmahiyyati Warah Al-Wujud Al-Khariji Wahu Al-Wujud Al-Wazih Yateratab Al-Alayha Fihil Al-Athar Al-Matulubah Al-Wazih 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 Jadi Kita akan membahas tentang Wujud Eksternal Dan wujud Mental Itu merupakan Bagian kedua Dari Kitab Bidayatul Hikmah Sebelum saya jelaskan itu kembali saya mengingatkan bahwa kitab Bidayatul Hikmah merupakan kitab filsafat sistematis filsafat dalam artian filsafat kontemporer dalam makna kontemporernya yaitu ilmu yang mengkaji tentang wujud sebagaimana wujud kita ketahui kemarin di bagian-bagian awal itu kita jelaskan bahwa filsafat itu memiliki dua makna ada makna klasiknya dan ada makna kontemporernya makna klasik yaitu ilmu hakiki semua ilmu hakiki berhadapan dengan ilmu ilmu iktibari ilmu hakiki ini atau yang kita sebut dengan filsafat itu kemudian terbagi menjadi dua ada filsafat teoritis ada filsafat praktis yang filsafat teoritis yang filsafat teoritis memiliki tiga cawang ada yang disebut dengan fisika atau biiyat ada matematika riadiyat dan ada meta fisika atau ilahiyat bagian ilahiyat ini itu kadang diterjemahkan secara salah sebagai bagian teologi bagian salah bukan teologi tetapi tetapi walaupun disitu ilahiyat ilahi itu tidak tepat kalau dimaknai sebagai teologi kenapa ya karena filsafat bukan teologi makanya bagian ilahiyat ini itu mesti dimaknai dengan meta meta fisika jadi ada ada fisika ada matematika ada meta fisika ini merupakan filsafat teoritis kemudian ada filsafat praktis yang biasa kita sebut dengan ilmu politik ada manajemen keluarga dan ada ahlak filsafat ahlak jadi ada manajemen sosial berskala yang lebih besar ada manajemen keluarga lebih kecil lagi dan ada manajemen diri yang kita sebut dengan ahlak itu semua merupakan filsafat praktis sehingga kalau kita menemukan klasifikasi filsafat menjadi filsafat teoritis dan filsafat praktis itu yang dimaksud adalah filsafat dalam makna klasik ini semua ilmu hakiki kalau kita bicara filsafat saat ini yang dimaksud bukan lagi filsafat dalam makna klasiknya tapi filsafat dalam makna yang lebih khusus filsafat klasik yaitu mengkaji tentang wujud sebagaimana wujud nah bida yaitu hikmah merupakan kitab filsafat dalam makna yang kedua itu yaitu metafisika makanya nanti ini kita mengkaji metafisika metafisika atau ilmu yang mengkaji tentang wujud sebagaimana wujud darah filsafat yaitu misbah yaitu itu juga merupakan kitab metafisika ini filsafat kontemporer oke ya kemudian selanjutnya pengantar selanjutnya metafisika itu memiliki kalau buku ini memiliki 12 bab 11 bab yang pertama merupakan metafisika umum yang mengkaji tentang hukum-hukum universal wujud serta klasifikasi klasifikasi wujud kayak misalnya nanti dibahas tentang klasifikasi wujud menjadi wujud eksternal dan wujud mental ada juga klasifikasinya menjadi wujud sebab dan wujud akibat wujud plural dan wujud tunggal dan klasifikasi klasifikasi wujud yang lainnya di bab ke sebelas misalnya dibahas tentang wujud ilmu dan wujud subjek ilmu serta wujud objek ilmu itu yang dibahas di bab sebelas dari bab pertama sampai bab sebelas ini merupakan metafisika metafisika umum di bab 12 disebut dengan metafisika khusus kenapa khusus karena khusus mengkaji wujud Tuhan mengkaji asmanya sifat-sifatnya dan bagaimana yang plural keluar dari yang tunggal itu merupakan metafisika metafisika khusus mungkin ilahiyat itu dalam makna Arabnya disebut bagian ilahiyat karena melihat metafisika khususnya yang khusus mengkaji tentang wujud wujud Tuhan sehingga kalau metafisika khusus ini sudah benar dimaknai sebagai ilahiyat tetapi tidak cocok kalau diterjemahkan dengan teologi dimaknai atau diartikan dalam bahasa Indonesia dengan filsafat ketuhanan yaitu metafisika khusus jadi metafisika itu kadang di berikan nama dengan ilahiyat sementara kita tahu ilahiyat ini adalah bagian dari metafisika yaitu metafisika khusus itu itu tidak masalah karena kadang misalnya kita juga menyebut filsafat sebagai ilmu kausalitas jadi kita menyebut memberikan tema dengan menggunakan nama yang salah satu nama dari yang tercakup dalam tema itu jadi untuk tema umumnya kita namai dengan salah satu nama tema-temanya itu metafisika kadang dimaknai sebagai ilahiyat mengingat salah satu tema dari metafisika adalah ilahiyat yaitu filsafat ketuhanan dan yang paling urgent memang adalah filsafat ketuhanan yaitu bagian ilahiyat itu bagian ke-12 nanti di bab-bab selanjutnya di bagian pertama kemarin siang offline itu kita membahas tentang hukum-hukum universal wujud tentang tema gradasi wujud kemendasaran wujud realitas bahkan juga tema tentang ketiadaan dan hukum-hukum ketiadaan itu semuanya dibahas di bagian pertama kitab metafisika jadi kalau perbincangan kita masih seputar gradasi wujud kemendasaran wujud dan lain sebagainya itu kita masih berada di di bagian pertama merhala pertama itu belum keluar dari merhala pertama nanti merhala kedua bagian kedua baru membahas tentang wujud mental dan wujud eksternal oke nah kita akan mengkaji wujud mental dan wujud eksternal itu apa yang dimaksud dengan wujud eksternal dan apa yang dimaksud dengan wujud mental wujud mental atau wujud internal saya minum kopi dulu warna putih kopinya air putih kameranya jangan saya ke saya terus nanti pemerintahnya pada capek lihat muka saya udah ke mukanya siapa siapa yang gagal gagal itu bukanya hari Tuhan misalnya Allah Fakbar oke ini lagi saya baca lagi saya baca dan saya terjemahkan nanti saya jelaskan yang perlu dijelaskan kalau paham semuanya ya gak apa-apa gak usah diterjemahkan gak usah dijelaskan al-faslul awal fil wujud il khawriji wal wujud dihni pasal pertama jadi bagian kedua ini wujud mental dan wujud eksternal itu hanya terdiri dari satu pasal hanya terdiri dari satu pasal tetapi memiliki tiga bagian dia hanya satu pasal tapi ada tiga bagian disitu yang akan dijelaskan pertama adalah bagian tentang peragam pandangan berbagai pandangan tentang wujud mental disitu ada macam pandangan pandangan nanti bagian kedua bercerita tentang argumentasi eksistensi wujud mental itu bagian kedua bagian ketiga itu berbicara tentang berbagai kritikan dan jawaban terkait dengan wujud mental jadi bagian kedua itu hanya terdiri dari satu pasal satu pasal ini memiliki tiga bagian bagian pertama berbagai teori atau pandangan tentang wujud mental bagian kedua argumentasi wujud mental apa buktinya bahwa wujud mental itu ada sampai tidak ada karena tidak sedikit juga yang mengingkarinya bagian ketiga itu kita akan membahas tentang kritikan-kritikan terhadap wujud mental ada banyak kritikannya nanti terutama misalnya bagi mereka yang mengingkari wujud mental apa argumentasinya ini apa hal yang menyebabkan mereka mengingkari wujud mental kayak gitu kemudian di alamat tabatabai juga menjawab berbagai macam kritikan-kritikan itu setidaknya disini ada tujuh kritikan tentang wujud mental tapi itu akan dibahas nanti di bagian akhir sekarang kita akan menjelaskan terlebih dahulu berbagai macam pandangan tentang wujud wujud mental disini dikatakan katanya pandangan yang populer di kalangan para hukama atau para filosof jadi pandangan yang pertama ini adalah pandangan para filosof jadi mayoritas filosof atau yang populer di kalangan filosof tidak semua juga filosof meyakini hal ini atau juga nanti pandangan minoritas tapi yang populernya ini ada juga pandangan yang tidak populer pandangan minoritas yang minoritas ini tentu tidak bisa mengatasnamakan semua filosof begitu kalau minoritas kita tidak bisa mengatasnamakan bahwa semuanya seperti itu walaupun kadang untuk penguat argumentasi akan keyakinan keyakinan yang sebenarnya salah untuk menguatkannya kadang kita menggunakan teori hegemoni bahwa apa yang kita lakukan yang kita yakini ini merupakan seolah-olah merupakan dukungan keyakinan dari mayoritas kita misalnya katakan bela umat seolah-olah umat kita mewakili umat umat tersakiti jadi seolah-olah semua umat tersakiti ternyata hanya kelompoknya saja kelompok minoritas itu begitu tapi untuk menguatkan strategi retorikanya supaya ada efek hipnotisnya terhadap yang lain sekaligus juga untuk menguatkan pandangan personal kelompok maka kita libatkanlah kita gunakan yang lain itu nah disini dikatakan al-mashhur bainal hukama yang populer di kalangan filosof ini pandangan mayoritas filosof meyakini bahwa mahiyah esensi selain wujud eksternalnya wara'al wujudil khawriji disitu dijelaskan apa yang dimaksud dengan wujud eksternal wara'al wujudil khawriji ini penjelasan kalimat setelahnya merupakan penjelasan dari wujud khawriji wujud eksternal wahu'al wujudul ladhi yaitu wujud yang yatarottabu alaiha fihil asar yaitu wujud yang darinya terlahir efek jadi ada efek aktual yang dimiliki wujud tersebut itu disebut dengan wujud eksternal jadi mahiyah katanya selain memiliki wujud eksternal jadi mahiyah itu juga ada di realitas eksternal harus dipahami bahwa mahiyah bukan hanya ada di bukan hanya konstruksi mental semata bukan hanya abstraksi akal semata tapi juga memiliki realitas hakiki di eksternal juga memiliki wujud hakiki di realitas eksternal sehingga realitas eksternal ini itu bukan hanya dipenuhi oleh wujud tetapi juga dipenuhi oleh esensi esensi mahiyah mahiyah nah makanya ini misalnya kalau ditanya apa yang ada dalam cangkir saya ini kopi bukan air misalnya dijawab air esensi kan benar juga kalau dijawab misalnya wujud ya benar juga kenapa karena mahiyah katanya disini selain wujud eksternalnya berarti ada wujud eksternalnya selain wujud eksternalnya apa selanjutnya belum dijelaskan selanjutnya kenapa karena dia sementara menjelaskan apa yang dimaksud dengan wujud eksternal nah baru ada predikatnya wujud dan akhir jadi selain mahiyah itu selain memiliki wujud eksternal juga memiliki wujud yang lain itu kalimatnya tapi sebelum sebelum dia berikan predikat juga memiliki wujud yang lain dia jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan wujud eksternal wujud eksternal adalah wujud yang darinya dari wujud eksternal itu terlahir efek ada efek yang mengaktual misalnya air eksternal ini mahiyah di luar wujudnya ini ada efek eksternalnya yang sesuai dengan esensinya efek eksternal efek yang terlahir dari esensi air adalah efek-efek air bukan efek-efek api itu yang sesuai al-matlubat al-asarul matlubat minha yaitu efek yang sesuai dengan dengan esensinya dirinya sendiri kayak gitu misalnya air efeknya adalah membasahi menghilangkan dahaga dan semacamnya mengalir misalnya manusia efeknya adalah berakal berpikir itu efek X efek yang mengaktual dari esensi manusia kayak gitu itu wujud eksternal itu wujud yang memiliki efek singkatnya wujud eksternal adalah wujud yang memiliki efek dikatakan selain memiliki realitas eksternal atau wujud eksternal mahiya juga memiliki wujud lain wujud dan akhar la yatarot tabu alaiha fihil asar wujud yang lain ini wujud yang lain untuk mahiya ini itu tidak memiliki efek la yatarot la yatarot tabu tidak mengaktual efeknya efek mana efek seperti efek wujud eksternalnya yusama wujud dan zihnian dikatakan wujud mental jadi mahiya selain memiliki wujud eksternal juga memiliki wujud mental wujud mental mahiya adalah wujud adalah mahiya yang tidak memiliki efek seperti efek eksternalnya sementara wujud eksternal mahiya adalah mahiya yang memiliki efek efek eksternal wujud mentalnya dia kehilangan efek eksternal itu sehingga dikatakan wujud mental adalah wujud eksternal yang kehilangan efek eksternal jadi ada mahiya itu hadir di dua di dua wujud dua level eksistensi eksternal dan mental ketika dia hadir di mental ini mahiya yang ada di luar ini ketika dia hadir di mental dia kehilangan efek eksternalnya sehingga misalnya api di realitas eksternal itu berbeda dengan api di realitas mental bedanya dimana satu memiliki efek panas satu kehilangan efek efek panas api yang kehilangan efek panas disebut dengan api api mental sementara api yang memiliki efek panas darinya teraktual efek panasnya membakar dan lain sebagainya disebut dengan api eksternal oke paham nah begitu juga misalnya manusia kalau kalian lihat di buku filsafat harmonisasi itu disitu saya klasifikasikan manusia menjadi dua ada manusia konsep ada manusia aktual manusia aktual adalah manusia yang efek-efek kemanusiaannya itu mengaktual yang ditandai dari tercapainya atau dimilikinya pengetahuan-pengetahuan rasional baik pada rana teoritis sempur pada rana praktis sederhananya lagi manusia aktual atau manusia realitas eksternal adalah manusia yang berpikir dan bertindak rasional selain itu disebut dengan manusia konsep atau konsep manusia yaitu manusia-manusia yang tidak aktual kemanusiaannya kemanusiaan manusia dilihat dari aktualitas akal aktualitas akal dilihat dari peraihan pengetahuan-pengetahuan rasional baik dari rana teoritis maupun rana praktis mengapa itu efek manusiannya karena itulah makna manusia yaitu hewan yang berakal sehingga sebagai wujud eksternal maka akan ada efek-efek kehewanan yang mengaktual pada diri manusia dan juga akan ada efek-efek keberakalan yang mengaktual pada diri pada wujud eksternal manusia nah manusia yang tidak mengaktualkan itu terutama tidak mengaktualkan dimensi diferensianya keberakalannya itu samalah kalau kita katakan dengan manusia manusia konsep yaitu yang tidak memiliki efek yang tidak memiliki efek eksternal sebagaimana api ketika dia kehilangan efek eksternalnya kita sebut sebagai api api mental atau konsep api kalau di bukunya Gangjalal itu Islam aktual disitu Islam dibagi menjadi dua ada Islam konseptual dan ada Islam aktual yang mampu mengubah sejarah katanya itulah Islam aktual bukan Islam konseptual bukan Islam yang terpahami tapi Islam yang terwujud dalam dalam perilaku betapapun misalnya mereka kita memahami Islam mengerti Islam memahami nilai-nilai dasarnya nilai-nilai universalnya tapi ketika itu tidak mewujud dalam perilaku kita maka sebenarnya kita disebut sebagai muslim konseptual bukan muslim aktual Islam yang kita pahami ya Islam konseptual bukan Islam aktual kita akan menjadi muslim aktual ketika apa ketika Islam yang kita pahami ini atau ketika wujud dari kita itu menjadi manifestasi dari nilai-nilai Islam itu jika tidak demikian maka seperti apapun misalnya ornament-ornament keislaman yang menghiasi wujud dari kita ya tetap saja kita bukan muslim aktual tapi muslim konseptual dan yang bisa mengubah sejarah yang bisa merevolusi akhlak itu adalah Islam muslim aktual bukan muslim konseptual walaupun kadang juga seseorang tidak menjadi muslim aktual itu karena salah dalam memahami konsep Islam sehingga dia merasa yakin bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan manifestasi Islam sesuai dengan ajaran-ajaran Islam ternyata apa ternyata salah salahnya dimana salah perilaku yang lahir dari kesalahan teori salah dalam memahami Islam tentu nanti akan ditanyakan juga mengapa sampai salah dalam memahami Islam kayak gitu karena boleh jadi ada banyak faktor-faktornya faktor menutup diri dari kemungkinan adanya pandangan-pandangan yang berbeda dengan kita fanatisme dan sebagainya sehingga kita mematenkan pandangan keberselaman kita yang ternyata salah saat itu kita bukan hanya menjadi muslim konseptual kita bukan hanya menjadi muslim aktual tapi juga bukan muslim konseptual bukan kedua-duanya tapi hanya seolah-olah bermuslim baik konseptual maupun aktual oke 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 gitu selamat menikmati